Pemirsa Masyarakat peduli perdamaian menggelar aksi seribu origami di Balai Kota Jakarta. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Ardi Pramono dan Juru Kamera Budi Manurung. Ya, Ardi, bagaimana jalannya aksi perdamaian di sana? Ya, Popi, memang tadi ada aksi damai yang dilakukan dengan membuat seribu burung kertas ataupun yang juga dilakukan sebagai seribu burung origami yang tadi dimulai pada pukul 8 pagi. Kita sekarang sedikit berbicara mengenai latar belakang Popi, di mana untuk burung origami ini memang dikenal sebagai lambang perdamaian, di mana setelah Perang Dunia Kedua di masyarakat Jepang saat itu, burung kertas origami ini dikenal sebagai simbol pasifisme atau suatu ideologi yang menentang perang di dunia ini. Dan oleh karena itulah, burung kertas origami ini yang dipilih di sini, di Balai Kota ini, untuk digunakan sebagai aksi damai. Tadi dari pihak panitia mengatakan bahwa aksi ini tidak terkait dengan isu politik apapun ataupun juga kejadian apapun, namun hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan suatu ekspresi daripada masyarakat untuk keinginan agar melihat Indonesia bersatu dan juga damai. Dan tadi acara selesai pada kira-kira pukul setengah 10 pagi. Setelah sebelumnya, para massa yang berkumpul dan telah mengumpulkan seribu burung kertas origami tadi meletakkannya dalam sebuah ancang-ancang pancang bambu. Kemudian mereka berdoa dan juga berbicara satu sama lain dan bernyanyi lagu-lagu kebangsaan. Setelah itu mereka mengakhiri aksi mereka. Dan mereka berharap bahwa nantinya aksi seribu burung origami ini dapat dilanjutkan dengan aksi-aksi lainnya yang bisa mempromosikan perdamaian. Dan satu lagi, Popi, yang dapat saya sampaikan tadi bahwa ternyata aksi seribu burung yang awalnya hanya menargetkan masyarakat Jakarta saja-sajat saja ternyata juga dikunjungi dari masyarakat dari Kalimantan, Bali, dan juga berbagai daerah lainnya sehingga dari pihak panitia merasa sangat tersanjung karena ternyata banyak reaksi positif dari aksi seribu burung ini. Popi Seidra. Ardi, ini adalah sebuah aksi yang sangat optimis sekali dan juga positif. Lalu apa yang mereka inginkan, misalnya harapan atau tujuan mereka untuk melakukan aksi ini? Iya, Popi, meskipun mereka menyebut aksi mereka ini tidak terkait dengan fenomena politik apapun ataupun juga isu politik maupun juga isu keamanan yang terjadi saat ini namun mereka mengatakan bahwa mereka menyadari bahwa saat ini Indonesia berada dalam situasi yang tidak mudah karena adanya berbagai isu-isu perpecahan yang ada baik karena adanya promosi ideologi intoleran yang bertentangan dengan Pancasila dan juga kejadian-kejadian aksi terorisme yang meresahkan warga. Oleh karena itulah mereka berharap dengan adanya aksi seribu burung hari ini dapat memberikan suatu kesejukan ataupun juga suatu promosi perdamaian lagi. Mereka berharap tidak akan ada lagi kejadian di mana ada bocah-bocah yang menyanyikan lagu-lagu penuh kekerasan ataupun juga ada aksi-aksi demonstrasi dengan penuh provokasi dan mereka tentu berharap pemerintah tetap aktif dan juga tetap bersemangat untuk menjaga perdamaian yang ada di Indonesia ini. Dan berikut ini popi adalah sedikit kutipan komentar baik dari pihak panitia maupun juga dari pihak peserta mengenai harapan mereka terkait aksi seribu burung pada hari ini. Burung perdamaian ini adalah acara spontanitas Yang tadinya kami berpikir bahwa bagaimana caranya masing-masing orang boleh berkontribusi untuk perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Perdamaian itu harus terus dilanjutkan gitu loh. Bukan hanya kita yang orang dewasa tetapi mulai dari anak-anak juga mengalami di dalam dirinya itu ada perdamaian dengan semua orang. Tidak melihat dari agama apa, suku apa, ras apa, seperti itu. Negara kita nanti ke depannya ini akan selalu damai, sejahtera. Tidak ada lagi tuh yang, aduh, yang teror-teror, apa, segala macam, seperti yang belum lama ini kan, supaya kita semua hidup bahagia, sejahtera, dan negara kita tambah maju, tambah bermartabat di luar negeri. Indonesia menjadi satu, biar tidak ada berpecah belah. Terima kasih.